Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Situs asal Ukraina Defense Express memocorkan sebuah memorandum yang telah ditandatangani antara Ukraina dan Indonesia tentang penyelesaian kontrak untuk penyediaan kompleks rudal jelajah antikapal RK-30MC Neptune yang diproduksi oleh Biro Desain Luch yang berbasis di Kiev Dengan demikian, Indonesia menjadi pembeli asing pertama rudal Neptunus Menurut laporan Defense Express, setelah negosiasi yang panjang Biro Desain Luch berhasil meyakinkan pihak Indonesia tentang keunggulan sejumlah senjata buatan Ukraina termasuk rudal Neptunus Neptunus menggunakan rudal jelajah terbaru dari P-360 Masing-masing dari 4 rudal jelajah Neptune mampu menyerang kapal perang dengan kedap air hingga 5000 ton pada jarak 280 km Kompleks ini terdiri dari 4 peluncur dengan 4 rudal dan platform seluler Berat 1 rudal adalah 670 kg dan hulu lodak fragmentasi eksplosif adalah 145 kg Sebelumnya pada April 2019, Ukraina telah berhasil menguji coba penembakan rudal jelajah anti kapal Neptunus Uji coba penembakan dilaksanakan di fasilitas uji dan latihan militer State Testing Ground di wilayah Odessa Presiden Ukraina yang juga panglima tertinggi Angkatan Udara Ukraina, Petro Porosenko Menyaksikan langsung uji coba penembakan teknologi sistem pertahanan terbaru Ukraina dengan hulu ledak berbobot 145 kg ini Sang presiden begitu bangga akan produk dalam negerinya Walau sebagian pengamat mengatakan kalau rudal ini mirip kh-35 yang dikembangkan oleh Rusia Porosenko lebih jauh menerangkan bahwa pada saat uji coba penembakan rudal Neptune Negara musuh telah berusaha mengacaukan percobaan ini dengan berupaya memblokir ruang udara menggunakan perangkat perang elektronik Hal ini justru menyebabkan uji coba ini seperti penembakan rudal pada kondisi perang sesungguhnya dan kita lihat tidak ada hal yang menyebabkan kegiatan itu perlu dimitigasi Porosenko meyakini dengan diciptakannya rudal jelajah Neptune akan makin menambah kekuatan militer Ukraina khususnya pasukan darat dan laut Sumber teknologi menyebutkan Neptune akan dikembangkan dalam 3 platform peluncuran Rudal ini akan dapat diluncurkan dari kendaraan peluncuran di darat, laut maupun udara Kompleks rudal anti kapal Neptune alias Neptunus pertama kali dipublikasikan secara internasional pada pameran internasional industri pertahanan dan militer IDEX 2019 di Uni Emirat Arab Beberapa negara di timur tengah telah lama tertarik dengan Neptune dengan melakukan uji tembak yang sukses dari kedua rudal pada tahun 2019 menciptakan prasyarat untuk mencapai perjanjian spesifik dengan pelanggan asing potensial dikutip dari Defense Express selain menandatangani perjanjian pembelian rudal Neptunus Indonesia dalam waktu dekat juga ingin mendatangkan produk Ukraina lainnya seperti radar dan rudal pesawat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!